Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita GC3 modifit konsep lor saya ucapkan selamat pagi siang sore dan malam Hai Oke pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi tentang masalah arah lubang porting yang bagus yang bisa meningkatkan performa mesin sepeda motor Hai Oke lor jadi arah porting itu tidak boleh asal-asalan ya jika kalian ingin menginginkan hasil yang lebih maksimal itu kalian harus sedikit mengeluarkan modal ya jadi harus berani berkorban kan jadi rubahannya itu agak ribet tapi nanti hasilnya akan lebih bisa dirasakan lor seperti apakah nanti akan saya jelaskan oke yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like share comment dan juga subscribe jangan lupa tinggal juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru Oke langsung saja Hai Oke lor mudah-mudahan ini yang selalu mengikuti channel saya dan yang sudah mendukung channel saya tidak bosan bosannya mengikuti video-video saya yang terbaru ya oke kita bahas tentang porting atau lubang porting untuk arah ya khusus untuk arahnya jadi porting itu tidak semua motor itu arahnya sama nah jadi seperti ini kalau di keluarga GL ya ataupun tigre Hai Mega Pro dan CB itu portingnya akan enggak lurus lor nah ini posisi setelan klep dan klep itu kan posisinya lurus gini lor nah nah tapi posisinya dia itu lubangnya enggak lurus agak miring nah miring kesini nah nah itu yang Pak yang bagus itu arahnya yang lurus jadi lubang ini posisinya lurus dengan Hai klep jadi sejajar dengan klep nah itu yang bagus jadi jika mesin kalian itu seperti ini atau sejenis ini yang lubang portingnya itu bengkong atau enggak lurus atau enggak sejajar itu kalian ya sedikit melakukan modifikasi yang bisa dibilang itu agak ekstrim atau agak ribet ya jadi kalian harus memupuk ini yang bagian kanan ini kita pupuk kemudiannya bagian kiri ini kita ke kita apa remer atau kita gerus ya jadi intinya ini diratakan atau kini di pupuk biasanya disini contohnya sudah saya kirim kemarin telat saya bikin videonya contohnya sudah saya kirim enggak sempat ngerekam ya karena wis kesusulur pedopengin jaluk dan cikabek harapan nih maklum ya ini cuma saya jelaskan saja jadi intinya lubangnya sini itu digeser ke kiri biar sejajar dengan klep jadi ini diratakan lupuk kemudian ini lubangnya nanti diremer lagi jadi bisa lurus gini nah cuma nanti jadi kendalanya itu manipulnya yang pendek jadi biar karburatornya ini nggak nempel di rangka ya kalau di GL itu kan kalau posisinya nanti akan jadi gini lho nah jadi lurus posisinya biar sini nggak natap itu biasanya yang yang sini itu saya kepras saya tipiskan jadi saya bikin rata saya pupuk nanti manipulnya pendek bisa kalau untuk GL itu kan bisa memakai punya pin termersi itu bisa lurus itu nanti hasilnya akan lebih maksimal lagi lho akan lebih baik hasilnya nah jadi tidak hanya arahnya yang ke apa itu ke bawah ya jadi ini arahnya supporting kan sini ke bawah masuk ke ruang bakar jadi tidak hanya arah itu yang diperhatikan tapi arah lurusnya sini karena apa karena kalau arahnya bengkong seperti ini ini nantikan gasnya atau campuran bensin dan udara yang masuk itu kan berupa kabut lho kabut itu kalau nabrak dinding kalau bengkong seperti ini kan pasti di dalam sana itu kan banyak yang nabrak di sebelah sini kiri nah itu nanti kalau yang namanya kabut itu kalau nabrak itu biasanya menjadi cairan mencair diandelir nah itu akan mengurangi kualitas pembakaran yang terjadi di ruang bakar maka tenaga pun juga akan berpengaruh jadi seperti itu tapi kalau kita nanti geser ke sini itu akan mengurangi kabut tadi yang menempel itu meminimkan itu mengurangi jadi nanti hasilnya otomatis akan lebih maksimal nah jadi ada yang motor itu sudah lurus contohnya seperti ini ini punyanya Yamaha Vega ZR nah ini lubang portingnya posisinya itu sudah lurus dengan clap nah ini ini sudah bagus ini hasilnya akan lebih maksimal nah kalau yang ini ini punyanya saya repok wah belum dibersihkan ini malah bengkok ini juga bengkok nah posisinya bengkok sini nah ini kalau ingin modip yang bagus ini dibopuk semua lho nah ini dibopuk kita bikin lurus nah kita bikin lurus gini arah portingnya sama kelep itu sejajar itu nanti hasilnya akan lebih maksimal dan bagus jadi ini untuk masalah arah porting ya nah untuk porting apa itu kelurusannya dengan kelep itu arahnya yang bagus itu yang lurus kalau masalah yang di dalam nah di dalam sini itu kan arahnya kan bengkok itu nah itu kan dibikin lebih landai pokoknya yang mana yang lebih dikerus itu sudah saya eh sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya bisa kalian tonton juga artinya atau masuknya ya dari apa yang saya sampaikan ini masalah arah porting ya menentukan arah porting itu tujuannya untuk meminimkan campuran bensin dan udara itu menabrak dinding porting nah biar semakin sedikit jadi yang masuk ke dalam ruang bakar ini lebih banyak berupa kabut jadi untuk meminimkan yang nempel itu berupa cairan itu akan menjadikan hasil pembakaran yang lebih sempurna nah jika pembakaran sempurna kan otomatis nanti hasil tenaganya itu juga lebih maksimal jadi seperti itu lur nah ini kan belum saya garap sebenarnya ini nanti juga saya pupuk ya ini nanti cuma kadang-kadang ini kalau lagi kerja itu sudah nggak sempat ngerekam lur jadi ya mohon maaf sebelumnya karena memang sibuk banget kalau sudah kerja juga kepikiran konten lur kadang itu sampai gitu cuma sebagai rasa apa ya maksudnya tanggung jawab sebagai konten kreator ya saya berusaha lah berusaha selalu konsisten biar kalian semua itu nggak kecewa tujuan saya seperti itu jadi tiap hari Senin Rabu sama Jumat kan saya rutin upload jadi kalian itu biar biar ada yang kalian lihat maksudnya akan ada topik baru lagi gitu lur jadi kebetulan ini juga harapan lumayan banyak lur di luar sana ini kehadapan motor-motor harian yang servis-servis itu juga banyak jadi kadang itu alah bingung lur maksudnya mau bikin konten itu juga bingung nggak sempat jadi ini sore saya ada kesempatan ya saya bikin cuma penjelasannya saja ya jadi kalau pas lagi kerja prakteknya itu kadang itu susah soalnya nggak ada temennya kalau ada temennya kayak kemarin-kemarin itu kan enak ada yang bantu oke jadi itu tadi lurian tuh masalah pembahasan tentang arah porting jadi yang bagus itu memang yang lurus seperti ini contohnya itu yang lurus ini sebenarnya juga kemarin itu agak bengkok sedikit cuma nggak perlu mumpuk dia bisa lur nggak perlu dipupuk dia sudah bisa jadi yang bagian sini itu saya gerus lebih banyak nah lebih banyak yang sini masih utuh jadi kegeser gini kan sebenarnya kan agak ke kanan tapi sekarang bisa lurus harus karena yang sebagian sini saya perbanyak gerusannya kalau masih sedikit itu bisa kita nggak perlu mumpuk tapi kalau yang banyak itu harus kita pupuk seperti ini ini perlu dipupuk jadi perlu model memang kalau kita inginkan hasil yang lebih sempurna oke loh jadi seperti itu ya tentang pembahasan arah porting yang bagus dan yang benar mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua tapi perlu diingat ini tidak harus seperti itu maksudnya ini yang saya sampaikan itu yang yang bagus maksudnya yang lebih bagus dari sebelumnya maksudnya akan gitu jadi jangan dipasangkan kalau memang kita belum siap itu maksud saya oke saya coba banyak terima kasih atas waktunya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati